Intro Warga di Kapanewang, Turi Kabupaten, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta atau DIY dihabuhkan dengan permohon mayat dalam kondisi tak utuh. Pada Rabu 12 Juli 2023, mayat yang ditemukan berupa potongan tubuh berjumlah 5 dan diduga tuat merupakan korban mutilasi. Kabar mayat diduga korban mutilasi di Turi diawali dengan penemuan 1 potongan tangan dan 2 potongan kaki. Warga desa Kelor bernama Purnomo mengatakan potongan tubuh itu ditemukan di Sungai Bedok perbatasan antara Kelurahan Bangun Kerto dengan Kelurahan Wonokerto. Menurut Purnomo, potongan tubuh manusia itu diduga sengaja dibuang di lokasi. Sebab musik kemarau saat ini debit aliran Sungai Bedok relatif minim. Dengan kata lain, kemungkinan potongan tubuh hanyut dari seluruh atas sungai sangatlah kecil. Sementara itu, Saudara Apolvet Suri AKP Arie Subakdo membenarkan soal temuan potongan tubuh kecilusia di Sungai Bedok. Hingga Rabu malam, Saudara kecilusia dibantu oleh tim SAR masih melakukan upaya pencarian potongan tubuh tim. Upaya pencarian itu berhasil karena dari semula hanya 2 bagian kaki dan 1 tangan, kemudian menjadi 5 bagian tubuh yang ditemukan. Kemudian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal Youtube TribunBanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.